Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita di J3 Modifik kali ini kita kedatangan motor CB ya ini keluarnya suaranya kasar banget ini kemeracak suaranya ini saya indikasi kampraknya kendur ya lor mungkin dari setutnya atau memang kampraknya sudah kendur nanti kita cek ini saya coba nyalakan dulu ya biar kalian semuanya tahu suaranya seperti apa oke sebelum kita lanjut videonya gak lupa saya mohon dukungannya untuk tekan tombol subscribe, lonceng, like dan juga share lor ya biar channel kami cepat berkembang dan kami lebih bersemangat lagi untuk bikin konten-konten yang bermanfaat oke lor langsung kita nyalakan dulu ya oke suaranya jadi seperti ini lor suaranya sangat kasar sekali lor ya cakak-cakak-cakak-cakak-cakak ini kamprak ini ini kamprak oke kita bongkar dulu ya kampraknya kita bongkar dulu kita lihat apakah benar kampraknya kendur apa enggak ya lor tapi kalau dilihat dari suaranya itu kamprak kita bongkar dulu ya kita bongkar dulu ya ternyata kendur sekali lor ini ini ternyata kampraknya kendur sekali lor kendur ini lihat parah ini untuk kayak gini kayaknya suaranya kan jadi kuasar ini nah ciri-cirinya seperti ini oke ini nanti kita cek dulu stotnya mungkin yang bermasalah ini stotnya ya kita bongkar dulu stotnya kita bongkar dulu stotnya ini nanti kalau stotnya udah memang rusak ini nanti diakali aja lor ya ini bisa diakali jadi enggak harus ganti yang baru ya kita nanti akali juga bisa nanti kasih tahu caranya makanya nontonnya jangan di skip-skip lor biar tahu prosesnya seperti apa jadi prosesnya biar urutannya itu bisa tahu jadi enggak asal bongkar terus memperbaiki biar enggak salah lor ya ada urutannya karena membongkar mesin itu ada urutannya lor ada urutannya ini bisa dilihat ternyata stotnya ini mentok ini enggak bisa ini enggak bisa nekan kamprat ya karetnya kamprat itu tensionernya ini enggak bisa nekan ini enggak bisa muncul seharusnya kan ini enggak bisa kencang tapi ini enggak bisa kencang ternyata beneran rusak lor ini kita putar-putar ini diputar ya ini enggak bisa naik ini ini kalau normal ini kan ada pernya jadi begitu ini dilepas dia akan naik sendiri di dalamnya ada pegahnya mungkin ini patah pegahnya ya ini enggak bisa naik ini ini sudah ditambah dari murat atau pengganjal ya biar nekanya itu lebih kuat atau lebih keras tapi ini rusak ini oke nanti kita kalau memang patah ya kita bikin paten aja nanti kita kasih stut lagi tambahan besi stut lagi coba kita bongkar dulu ya ininya ternyata cara bongkarnya seperti ini patungkel disini ada kansingannya ya gantian kecil ini kita kita lepas nah ini kansingannya seperti ini Hai ini tinggal narik aja sini Hai ini kayaknya kok lepas sulit ya ini harusnya bisa naik sendiri ternyata putus lor tegas di dalamnya itu putus nah ini patah ya Hai ini patahnya nah ini lalu pegahnya ada disini ternyata patah oke nanti kita yang patah itu nanti kita tekuk lagi ya ini bisa bisa masih bisa digunakan ya jadi ini nanti kita tekuk lagi Hai kalau patahnya kan di ujung lor ya patahnya di ujung ya di ujung sini jadi masih bisa nih nanti ditekuk dibikinkan cantolan lagi Hai kayak seperti inilah ini kan patahnya seperti ini lihat tangan nah ini nanti ditekukkan lagi ya tekuan lagi jadi gini ya lor ya cara membengkokkan ini dibakar dulu ya pakai korek karena ini bahannya baja biar nggak patah lor Hai panaskan pakai korek dulu Hai ini sampai merah nanti Hai biar nggak patah ketika kita bengkokkan Hai nah ini lor sudah jadi lagi lor ini sudah bengkok seperti ini ya seperti ini oke kita pasang lagi lor oke lor berhubung ini pairnya sudah lemah lor ya ini pairnya saya potong sudah lemah ini enggak begitu nekan enggak susah nekannya ini nanti kita bikin paten saja ya disini kita sambung baut nanti kita bikin paten saja untuk lebih amannya ini kalau dipasarkan nanti ya kita bisa gendut lagi di kamprat ini dipaten saja ya panjangnya nanti diukur di sana disesuaikan nah jadi seperti ini lor ya ini nanti kita potong potongnya kita ukur dulu kita ukur dalamnya sana pakai skeet mat ini lor ya jadi ini nanti agak dilebihkan 2 atau 3 mili biar lebih nekan lor ya ini untuk perkiraan kita mengukurnya seperti ini kita tanggalkan disini berarti nanti ngotongnya ya segini oke kita potong dulu ya ya kita potong segini lor tadi diukur ketemunya segini lor ya oke kita pasang nah dulu udah ada ngopi lor ya ngopi rokokan penyantol lor gak nyantol lor gak nyantol gak nyantol kok ente lor tak kok tak pakai jadi skip masangnya skip dulu hasilnya langsung gak barukah lor imunnya lor tawasan jadi skip langsung masang yang telaten lor yang dulu video ya jadi gak sabaran nah seperti itu ya lor tes nyala lor dalam selengkeren yuk itu kontaknya kali kontaknya di tinggi gitu jadi oke 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 selamat menikmati selamat menikmati